Saksikan berita terupdate dan terpercaya di channel youtube Barometer Post dan di website www.barometerpost.com Pada tanggal 27 Februari 2024, Rapat Tim Pengawasan Orang Asing atau Timpora digelar di Hotel Davam Fortuna, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Rapat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara berbagai pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Dalam rapat tersebut, para pemangku kepentingan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya menjaga agar kota Jember tetap aman, tertib, dan kondusif. Hal ini diharapkan akan memudahkan dalam menarik investasi asing yang pada akhirnya akan meningkatkan kebangunan ekonomi di wilayah tersebut. Kantor imigrasi kelas 1 Jember turut aktif dalam membangun wilayah kota Jember melalui berbagai kegiatan timpora. Masyarakat diimbau untuk menyadari bahwa tugas ini tidak bisa ditangani oleh satu atau dua kementerian atau lembaga saja. Dibutuhkan partisipasi semua elemen, pemerintah, masyarakat, dan tokoh untuk bersatu dalam membangun kota Jember. Secara teknis, Kepala Kantor Imigrasi beserta staffnya akan melakukan pengawasan rutin terhadap keberadaan orang asing di wilayah kerjanya. Diketahui bahwa wilayah Jawa Timur memiliki komposisi keberadaan orang asing terbanyak di bawah naungan kantor imigrasi kelas 1, khususnya di Surabaya dan Tanjung Perak. Kalau komposisi keberadaan orang asing di wilayah Jawa Timur itu terbanyak di wilayah naungan kantor imigrasi kelas 1 khusus Surabaya, kemudian kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Perak, kemudian kantor imigrasi kelas 1 Malang. Yang terbanyak adalah mereka juga didomisi oleh warga negara yang belajar santri-santri asing. Kemudian di daerah yang sifatnya kosmopolitan di Surabaya itu banyak sekali keberadaan orang asing. Dan Alhamdulillah perlu saya sampaikan, secara umum Jawa Timur kondusif. Tidak ada angka-angka kejahatan yang dilakukan oleh warga negara asing yang dominan. Kita tidak pernah melihat 3-2 bulan terakhir pun, bahkan 1 tahun terakhir pelaku-pelaku kejahatan yang dilakukan oleh asing. Karena perang kita ini semua berhasil, kita memberikan edukasi, memberikan pencerahan sehingga orang asing pun bisa mematuhi dan datang beraktifitas di wilayah Jawa Timur sesuai dengan harapan kita semua. Tim Liputan melaporkan.